Intro Saudara-saudara ku dimanapun anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus Selamat datang di channel Noverina Solihin Sekiranya channel ini bisa memberkati anda semua dengan video-video edukasi, apologetika dan penginjilan Yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya Dan juga memberikan pengetahuan Alkitab ya tentang firman Tuhan Yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya Seperti yang diperintahkan oleh Alkitab Mohon jangan anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai Supaya anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini Teman-teman anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe dan anda share link dari video ini Jika anda rindu untuk support berbagi ya untuk mendukung pelayanan ini Silahkan anda masuk ke description Dan disitu ada rekening tujuan yang bisa anda pakai untuk mensupport pelayanan ini Zikra 7065 Ranca jadi ateis lai Jangan ngilo di agamo juo lai Jadilah urang nan bamanfaat Jadilah urang nan bamanfaat di ateh duniako Oh gitu, 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 gitu ya Jadi Zikra Ranca jadi ateis Daripada jadi urang bagamo gitu kan Nah Yakin Yakin tak Ranca jadi ateis Mari kita uji Zikra Dengan elok-elok di Sakironyo inda adot Tuhan Memang inda adot Tuhan Anggaplah inda adot Tuhan Ya Urang ateis batu Inda adot Tuhan Lalu kita mati Mati kan Dan memang inda adot Tuhan Urang ateis aman Urang yang percaya Tuhan pun aman Catat Karena memang inda adot Tuhan Jadi inda adot yang menghakimi Aman Ya Tapi Kalau tanyato adot Tuhan Ya Kita mati Dan tanyato adot Tuhan Urang ateis Cilako Duobale Karenanya inda adot Tuhan Ya Tetapi urang nan adot Tuhan Selamat Gitu Cuman Harus Tahu Tuhannya siapa dulu Kalau Tuhannya yang nyupacayo Itu Tuhan Yesus Selamat Oke Jadi kini Zikra Pilih ateis Atau pilih pacayo Tuhan Yesus Jawa Mawan Wow Yang benar Aje Wawan Wawan Kalau mereka benar memahami Bible Itu saya tidak akan punya Ampir 850 video Ya Dan sebagian besarnya Video-video saya di Youtube Itu meng-counter Para mu'alaf Mengapa saya konter Karena mereka gagal Faham Dengan Alkitab Banyak sekali Ngacoknya luar biasa Alkitab Maksudnya A Dia ngertinya B Dan mereka-mereka Itulah yang mengajar kalian Sampai kalian pun Ikut juga Jadi Gagal Faham Ya Silahkan masuk ke Youtube Noverina Solihin Dan anda lihat Ratusan video Konteran saya Terhadap Mu'alaf-mu'alaf Yang gagal Faham Terhadap Alkitab Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Suprianto 318 Yang menyelamatkan manusia bukan siapa-siapa Tapi diri kita sendiri Wow Hello Pak Suprianto Apakah anda bisa menyelamatkan diri anda sendiri? Kalau anda menyelamatkan diri anda sendiri dari penyakit saja gak bisa Apalagi dari api neraka Pak Suprianto Manusia Itu adalah manusia yang berdosa Orang berdosa Itu tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari neraka Dengan cara apa Pak? Dengan amal baik Dengan ibadah yang banyak Dengan kesalahan Tuhan bilang Kesalahanmu itu Seperti kain kotor di mata Tuhan Jadi manusia itu Tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri Kecuali Tuhan sendiri Yang menyelamatkan manusia tersebut Mulai dari Adam Manusia pertama Sampai manusia terakhir Tidak ada yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri Kecuali Tuhan Yang turun tangan Untuk menyelamatkan orang tersebut Melalui apa? Melalui iman Itulah sebab dikatakan Engkau diselamatkan oleh iman Itu bukan hasil usahamu Itu bukan hasil pekerjaanmu Tapi itu adalah pemberian Allah Dan jangan ada orang yang memegahkan diri Tidak ada Pak Tidak satu pun yang bisa menyelamatkan diri kita Tidak bisa Adam Abraham Ishak Yaakub Musa Sebut saja Semua orang di perjanjian lama Semua nabi Mereka pun diselamatkan oleh Kasih karunia Tuhan Ya Diselamatkan oleh sang juru selamat Diselamatkan oleh iman mereka Kepada sang juru selamat Yang akan datang Mengorbankan domba Yang diperintahkan oleh Allah Itu adalah cara mereka Beriman Kepada juru selamat Yang akan datang Dimana mereka percaya Bahwa sang juru selamat tersebut Sang juru selamat tersebut akan berkorban nanti untuk menebus mereka Tidak kurang-kurang ayat di perjanjian lama Bahwa Tuhan itu adalah juru selamat dan penebus umat manusia Semua nobuatan tentang sang juru selamat di perjanjian lama Digenapi seutuhnya secara akurat oleh Yesus Kristus di perjanjian baru Ya Jadi di perjanjian baru tidak perlu lagi korban domba Untuk menghapus dosa Itu cukup dilakukan di perjanjian lama Sebelum sang juru selamat yang dijanjikan itu datang Setelah sang juru selamat itu datang Yaitu Yesus Kristus Yang adalah Allah sendiri Yang berinkarnasi menjadi manusia Datang ke dunia ini Untuk menjadi penebus dosa Mengapa dia harus jadi manusia? Karena manusia yang ingin ditebus Jadi Tuhan itu datang menjadi manusia Untuk menggantikan kita Manusia berdosa ini dihukumkan Di neraka Setelah kematiannya Tiga hari tiga malam Dia menggantikan kita di neraka itu Dan karena dia Tuhan Pada hari ketiga dia bangkit Tugasnya selesai Dan dia kembali ke tahtanya di sorga Itulah cara Tuhan menyelamatkan kita Perbuatan baik itu adalah buah dari keselamatan Bukan untuk mencari keselamatan Orang yang sudah diselamatkan pasti berbuat baik Tapi perbuatan baik Amal soleh Tidak bisa menyelamatkan orang Begitu Pak Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton